Kisah wahabi ini dalam beberapa kitab, mereka membunuh jemaah haji, entah berapa ribu jumlahnya. Karena berbeda mazhab dengan mereka. Menahan tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi perjalanan wahabi ini penuh dengan darah. Kenapa disebutkan? Halal darahnya dan hartanya. Paham bagaimana seperti itu ya? Sampai berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Saudi itu hanya satu kabilah di Nejed kemudian menjadi Saudi Arabia yang begitu besar. Ternyata perjalanan sejarahnya banyak memakan korban. Jadi waktu itu antara Muhammad bin Abdul Wahab disebut ulama berkolaborasi dengan penguasa namanya Muhammad bin Saud. Berkomitmen dua tokoh ini untuk yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi paham. Jadi antara kekuasaan dan paham menyatu dalam dua diri. Yang satu pengen menguasai Hijaj, Mekah, dan Madinah. Dan seluruh Arab yang satu pemahamannya pengen menyebar. Karena dianggap yang benar, yang lain salah semua. Itu perjalanannya 200 tahun yang lalu sampai hari ini. Ini bukan menyebar fitnah dan kebencian. Tapi kita harus tahu sejarah bahkan pahamnya. Jangan kata orang lain. Terujukan kita jelas. Al-Quran dan sunnah kita karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita perlihatkan. Andainya, makanya kita dengan sepenuh muluk kita ucapkan. Dan sepenuh hati kita harapkan. Bila yang kita baca ini, Yang kita yakin ini salah. Alhamdulillah, orang-orang yang mereka sebut dengan Al-Wahabiyah ini atau Wahabiyah ini. Atau sebagainya, sebut dengan Wahaboy. Yang ini sebenarnya tidak akhlak seorang Muslim. Karena Allah katakan, Jangan panggil dengan gelar-gelaran yang tidak baik. Mencemoh, om, fitnah dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Kita memakai kalimat-kalimat syari'i. Kullabid'atin dalahlah. Kita tidak katakan kalau Allah tidak katakan. Kalau Rasul tidak sampaikan. Iya kan? Iya mereka. Kemudian gelar yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. Seperti Al-Muqtazila, Itazalna, Al-Murji'ah dan sebagainya. Tapi membuat gelaran-gelaran baru. Bahkan sampai juga kadang-kadang mencela fisik seseorang dan sebagainya. Ini adalah diharamkan dalam syari'an. Tapi memang, Gaya jahili'ah itu masih seperti itu. Iaitu suka merendahkan, suka menghinah. Dan lebih lagi suka memfitnah. Nah, kalaulah di fitnah seperti tadi bahwa mereka ini belum berkuasa. Kalau berkuasa nanti kita dibantainya. Ini dulu sudah disatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fitnah ini sudah ada. Habis kita nanti kalau dia berkuasa, itu ada. Tapi apakah seperti itu adanya? Orang yang mulai dari garuk kepala saja, kalau ada sunnahnya, nak pakai sunnah, dia garuk kepala. Kalau tak ada, tak akan garuk saja. Kalau tidak ada, ada garuk gitu. Yang dilihat, disuruh oleh Nabi tinggikan celamu, dia tinggikan. Yang dilarang oleh Nabi melawan kepada pemerintah yang sah, dia tidak melawan. Bahkan berdemo saja mereka tidak mau. Padahal yang mengatakan, kadang-kadang menghasut masa untuk mendemo pemerintah. Pemerintah yang berkuasa saja mereka lawan, apalagi yang tidak. Dan mereka, ya, ahlu sunnah itu seperti kata Imam Subhanallah Ibn Abi Asim, bahawa ahlu sunnah arhamu bi ahli su'bil ummah min gairihim. Ahlu sunnah itu lebih penyayang kepada umat daripada yang lainnya. Nah siapa ahlu sunnah? Yang mereka yang mengikut ahlu sunnah. Siapa ahlu sunnah itu yang hanya satu alirannya di zaman mereka, tidak ada terkotak-kotak, hanya sahabat Nabi SAW. Hanya sahabat Nabi SAW. Nah kita mencoba beragama dari akidah, ibadah, muamalah, sampai akhlak, meniru para sahabat Nabi SAW. Nah apakah benar sahabat Nabi SAW, Nabi pertama yang dulu dituduh akan menghancurkan mereka, lalu Nabi setelah berkuasa menghancurkan mereka? Hanya fitnah. Hanya fitnah. Mereka dari awal ingin menghapuskan dakwah Nabi karena berbahaya. Demikian pula dengan Nabi Musa dulu yang dituduh oleh Fir'aun sebagai pengacau keamanan. Setelah berkuasa, apakah dia mempunyai hanguskan selain daripada mereka? Juga tidak. Jadi fitnah ini berulang dari dulu sampai hari ini. Tapi hari ini. Dan rujukannya juga ya rata-rata juga rujukan yang mustabah, yang penuh subuhan. Yaitu orang yang terdeteksi, ini ada kitab namanya Fatul Madnan, Fitnaqdi Subahid Dhal Lidahlan. Di antara kitab yang ditulis untuk menjelaskan berapa dusta dan fitnah yang ada dalam kitab, yang disebut dengan Fitnatul Wahhabiyah. Beliau sendiri yang penulis kitab yang buat fitnah itu meninggalkan di Madinah kok. Yang sudah dikuasai oleh orang Wahhabi. Dan orang yang pernah keluar-keluar di negeri ini, anti-Wahhabi, ketika bermasalah negeri ini yang pindahnya ke mana? Juga mengambil suaka di negeri Wahhabi. Yang dulu keluar-keluar, anti-Wahhabi, sesat, ausdara, akhirnya berlindung ke mana? Di sana juga. Pemimpin-pemimpin Arab di negeri-negeri yang berapliasi dengan, yang anti-anti-Wahhabi, ketika mereka sudah ada aman di negerinya, berlindung ke mana? Ke negeri-negeri Wahhabi juga. Yang nataben, hausdara, harusnya, dulu mereka ini mencacimaki Arab Saudi, mencacimaki gerakan Wahhabi, ketika datang, kan tinggal ciduk tuh. Oke, murah-murahnya. Sudah habis, Ustaz. Subhanallah. Contoh konkret, Khoanifillah. Saya bingung juga, kenapa orang percaya dengan fitnah seperti ini? Kenapa orang percaya dengan fitnah seperti ini? Ini misalnya kan yang, kalau dikatakan tadi, kalau sudah berkuasa, nanti kalian akan disembelih dulu. Kita. Ya, akan disembelih. Ini ada bukti apa tidak? Ada bukti apa tidak? Justru, negeri itu menjadi tempat berlindungnya orang-orang yang dulu memusuhi mereka. Contoh di negeri kita ketika terjadi tsunami di Aceh. Aceh kan kita tahu sendiri, negeri yang paling keras memusuhi apapun yang berbaut Wahhabi. Tapi majlis ulamanya mempatuakan sebagai aliran sesat. Walaupun tidak sesuai dengan kriteria aliran sesat yang dirumuskan oleh MUI Pusat. Okeylah. Tapi ketika terjadi musibah, ayo catat, siapa yang paling banyak membantu? Australia bantu 1 miliar kor-kor kera-kera korbi mau dieksekusi bos narkobanya. Saya harap Saudi, tidak kurang dari 1,2 triliun dihujat sebagai negara kafir. Tapi tetap menurunkan bantuan yang 1,2 triliun. Andainya mereka haus darah, harusnya bersorak dia. Alhamdulillah musuh kita hancur berantakan. Dan buktikan ikhwanifillah, cinta kita ke tanah cucu suci hari ini. Berapa masjid yang dibangun orang kaya Indonesia ini, karena kita kontaknya di negara ini kan, yang kita bangun di Jazirah Arab. dan berapa masjid yang mereka bangun di negeri yang notabene adalah musuh wahhabi. Oh, tidak itu untuk susu-susu orang salafi wahhabinya. Itu keliru. Berapa banyak masjid yang direbut dan mereka biarkan. Kan ada yang mengatakan habis masjid direbut oleh orang wahhabi. Subhanallah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ada justru, coba Alhamdulillah, yang saya ketahui ya, kalau tidak tolong dibetulkan, sudah berapa masjid berdiri dihalangi oleh orang-orang yang mereka sebut wahhabi. Saya tidak tahu. Apalagi sampai membakar masjid. Tidak ada. Tidak ada, walaupun di tempat mereka dominan dan mayoritas di situ. Tidak ada. membangun. Justru, ikut nyumbang membangun masjid. Bahkan Alhamdulillah, berapa banyak orang yang sudah ngaji sunnah ini sanggup bikin masjid sendiri. Bakin masjid sendiri dengan biaya sendiri. Kalau juga masih percaya, sekarang Arab Sudi kan berkuasa. Berkuasa. Tentu lihat sendiri, orang pergi haji, pergi umrah, bahkan yang menebar fitnah seperti ini, mungkin juga pernah tinggal di Arab Sudi sendiri. Mendapatkan fasilitas. Kadang jadi tambung negara, tambung kerajaan. pernah tidak ditanyakan, entah Wahhabi atau tidak. Anda Wahhabi tidak boleh masuk. Tidak pernah ada ditanya. Bahkan mohon maaf, kami di Jami Islamia di Madinah. Ya, para petinggi itu tahu, si Pulau ini dari kalangan ini, yang terkenal di negara asalnya, sangat memfitnah kita. tetapi tidak ada pernah dibedakan dalam pelayanan. Jangankan untuk menghilangkan nyawanya, di pelayanan saja tidak dibedakan. Bahkan ada anak, ya saya angkatkan dengan saya, anak, pembesar, aliran yang, apa namanya, bukan aliran Ormas, yang banyak pengikutnya yang menghujat Wahhabi. Tapi dia juga diberikan pada universitas yang sama. Ketika nilainya tinggi, tetap dikirsa tinggi. Tidak ada cerita mengurangi nilai. Bahkan kita Alhamdulillah sudah praktekan ini. Kalaupun saya dipitnah kadang-kadang, ya, kalau tidak studi, suku keluar katanya. Alhamdulillah. Ya, silakan tanya ke orang-orang yang jujur, orang-orang yang benci itu urusan lain. Kadang-kadang saya sampaikan, bukan menyuruh ini. Tapi kalau terlambat sekalipun semenit menjelang keluar, silakan masuk. Dan kalau ada hajat, silakan keluar. Begitu kita. Banyak kita tahu ini orang-orang yang, Ma'asillah kiram dirumat. Subhanallah, dimana dapatnya dari kitab Fitnatul Wahhabiyah. Dan kitab itu adalah kitab yang penuh dengan fitnah di dalamnya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun kita katakan, kesalahan pasti ada. Kekeliruan pasti ada. Baik sengaja pun tidak. Nah, itu kita harus diakui. Bahwa tidak sedikit dari kawan-kawan kita, yang berda'wah kadang-kadang juga melakukan sesuatu yang tak terpuji. Demi untuk kepentingan, yang katanya kepentingan da'wah. Misalnya menghapus ini, menghapus ini, dan sebagainya. Atau tidak memberikan hak kepada yang berhak. Dan itu ada memang. Tapi ini apakah, seperti tadi, sahabat mungkin salah satunya, keluar dari manhak semua. Itu ijtiat pribadinya. Tidak bisa kita bebankan kesalahan itu pada selainnya. Kita lihat sendiri bahwa sebagian fatwa sahabat berbeda dengan umumnya sahabat yang lain. Kita katakan ijtiat pribadinya. Demikian juga pada hari ini. Di zaman sahabat saja masih ada yang salah, apalagi di zaman kita. Tapi yang kita maksud adalah yang ijma' umat kepadanya. Nah, kalau masih ada juga fitnah seperti ini, ya hanya Allah yang maha tahu. Antum lihat sajalah. Ya pergi ke Arab Saudi sana. Alhamdulillah. Tengok-tengok nanti. Ditanya enggak waktu periksa paspor? Anda wahabi atau tidak? Kalau tidak wahabi berarti jalur kiri. Di karantina dulu kan? Kalau wahabi masuk jalur kanan. Masuk surga. Enggak ada di beda-beda kan sih? Nah. Terima kasih. Terima kasih.